Padahal kita sama-sama tahu, kegemukan pada indukan ayam petelur bisa menurunkan produksi telurnya. Oleh karena itu, diperlukan pakan yang memang tepat, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi petanak skala rumahan, mengapa tidak? Halo Sobat Petanak, senang sekali kami Arya Dufam bisa kembali hadir menyapa Anda. Semoga di kesempatan yang berbahagia ini, Anda sekalian sedang tersa dalam keadaan sehat, bahagia, murah rezeki, dan makin lancar usaha tenang ayamnya. Amin. Baik, jika Anda ingat, beberapa waktu yang lalu kami sempat membahas soal ayam elba. Ini dia videonya berjudul Berburu Materi Ayam Elba, Kampung Petelur Super. Alhamdulillah, saat ini ayam elba di kandang kami sudah mulai berkembang biak. Dan inilah tampilan terbaru dari indukan ayam elba yang sudah kami seleksi. Yang mana dalam satu kandangnya, kami isi dengan satu ekor jantan dan lima ekor betina. Nah, dari indukan-indukan inilah, rata-rata kami bisa mendapatkan telur antara 3 sampai 5 butir perharinya. Lumayan banget ya. Maka dari itu, wajar saja kalau banyak yang bilang, kemampuan bertelur ayam elba setara dengan ayam ras. Di mana dalam setahunya, ayam ini mampu menghasilkan telur sebanyak 300 butir. Sementara itu, untuk telurnya sendiri, sangat mirip dengan telur ayam kampung asli. Oke, itu dia tadi segilas informasi tentang ayam elba. Berikutnya, kami ingin berbagi sedikit pengalaman tentang cara bertanak ayam elba kepada Anda. Untuk itu, kami ucapkan selamat menonton. Baik, setelah telur-telur ayam elba menetas dan DOC-nya sudah dirasa kuat, maka perlu segera dipindahkan ke kandang DOC. Dan mengenai cara pemeliharaannya, sebetulnya relatif sama dengan DOC dari jenis ayam kampung lainnya. Di mana, kami sangat yakin, Anda sebagai penonton setiap channel Alidu Paham, tentu sudah paham betul ya. Sebab, kami pernah membahasnya dalam video yang berjudul 5 Cara Terbaik Memelihara Anak Ayam di Kandang DOC Pemula Wajib Tahu. Cuma, emang sih, ada sedikit perbedaan. Kalau di video ini, ketika anak ayam sudah berumur 21 hari, maka akan kami pindahkan ke kandang pembesaran. Sementara, khusus untuk ayam elba, perpindahan dari kandang DOC ke kandang pembesaran, kami lakukan setelah anak ayam genap berusia 30 hari. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat, daya tahan tubuh ayam elba tidak sekuat ayam kampung asli. Oke lanjut, selama proses pembesaran, yakni dari usia 1 hingga 4 bulan, tata cara pemeliharaan ayam elba bisa dikatakan sama dengan jenis-jenis ayam lainnya, di mana ayam bertelur ini tetap kami beri makan dengan pakan ayam berdaging. Ada pun tujuannya adalah agar pertumbuhan ayam elba bisa lebih maksimal. Yang penting ayamnya jangan sampai kegemukan ya, soalnya kalau ayam bertelur sampai kegemukan, tentu akan menganggu produktivitas dari ayam itu sendiri. Tapi kalau udah terlanjur kegemukan, gimana dong? Tenang aja mas bro, mas sis, solusinya cukup anda pindahkan ayam-ayamnya di kandang umbaran. Dengan begitu, ayam akan lebih bebas bergerak, sehingga tumpukan lemak di tubuhnya akan cepat berkurang. Oh ya, sedikit info, ketika ayam elba sudah menginjak usia 4 bulan, maka di saat itulah anda bisa mencampur pakannya dengan fur ayam bertelur. Ya, nyampurnya dikit-dikit aja dulu, lakukanlah secara bertahap, sampai ayamnya benar-benar menyukai fur ayam bertelur. Selanjutnya, pada saat ayam elba sudah mulai belajar bertelur, biasanya sih di usia 4,5-5 bulan ya, maka ada baiknya anda pindahkan ayam-ayamnya ke kandang indukan. Kemudian, jangan lupa untuk air minumnya, perlu anda tambahkan ekstimulan. Hal ini penting, demi memaju produktivitas dari ayam elba tersebut. Nah, ketika produksi telur sudah lancar, sudah stabil, maka pemberian ekstimulan bisa dihentikan atau diselang-seling dengan air putih biasa. Cuma perlu dihentikan juga, pas produksi telur mulai menurun, sebaiknya anda hajar lagi dengan ekstimulan ya, seperti itu kira-kira. Oke, berikutnya, demi menunjang produktivitas indukan ayam bertelur, seperti elba ini, ada beberapa kiat yang biasa kami lakukan. Ada pun kiat yang pertama, adalah soal pakan. Jadi, saat ini, pakan yang kami gunakan, adalah fur ayam bertelur, tanpa dicampur bahan pakan lainnya. Dan, sebagai contoh, di sini kami memakai fur 324R, dari high profit. Ada pun pemberian fur murni ini, sengaja kami lakukan, agar produksi telur tetap terjaga, dan tentunya untuk mencegah ayam kegemukan. Ya, anda tahu sendirilah, di kandang indukan semacam ini, pergerakan ayam memang sangat terbatas, sehingga, akibat kurang gerak tersebut, ayam jadi lebih cepat gemuk. Padahal, kita sama-sama tahu, kegemukan pada indukan ayam telur, bisa menurunkan produksi telurnya. Oleh karena itu, diperlukan pakan yang memang tepat, yakni, pakan yang bisa memacu produksi telur, tanpa membuat ayam jadi gemuk. Seperti itu, kira-kira. Oke, selanjutnya kita beralih ke takaran pakan. Nah, untuk ayam elba ini, dalam satu hari, takaran pakan per ekornya adalah 70 gram. Lumayan ngirit ya, tapi ini sudah sesuai, dengan kebutuhan pakan dari ayam elba itu sendiri. Yang mana, dari 70 gram tersebut, kami bagi dua, yakni, 35 gram untuk makan pagi, dan 35 gram untuk makan sore. Dan sebagai contoh, karena di kandang indukan kami ini ada 6 ekor ayam, maka untuk sekali makan, porsifur yang kami berikan adalah 210 gram. Baik, itu dia tadi, siklas pembahasan tentang pakan ayam elba. Berikutnya, kita lanjutkan lagi ke kiat yang kedua, yakni, mengenai air minum ayam. Air minum memiliki peranan yang sangat penting bagi indukan ayam elba. Oleh karena itu, pastikan air minum selalu tersedia di dalam kandang, sebab kalau sampai telat, bisa bahaya loh. Kami pernah loh, mengalami kejadian kurang menyenangkan, gara-gara telat ngasih minum ayam. Waktu itu, kami memang lagi sibuk-sibuknya, sehingga jarang banget ngecek kandang. Nah, begitu kami periksa, ternyata eh ternyata, wadah minumnya sudah pada kosong. Lalu, apa yang terjadi kemudian? yang terjadi adalah, indukan ayam elba kami, jadi mogok bertelur. Ya, dua, tiga hari lah, lupa yang nyesek juga sih. Maka dari itu, ketika Anda memutuskan untuk bertanak ayam bertelur seperti halnya elba, pastikan air minum ayam selalu tersedia. Oke? Oke. Baik, demikianlah segelas informasi dari kami. Semoga dari penyampaian ini, ada nilai positif yang bisa Anda petik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Gokobotok, Salam Petana Indonesia, sukses selalu buat kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.